apa barusan ma'am snacking go food aja oh food oh iya, pan kemarin nyoba tempat makan baru pesan risausnya enak sih coba menu lain ya oke, jadi yang saya cobain kemarin itu namanya adalah oleh-oleh semarang omno masih ada di history ya saya kemarin pesan risausnya temen-temen, ini risausnya kemarin ya, terus ada yang menarik banget ini, saya lihat warnanya cantik, cheese ball with creamy fruit tuh kan seger banget, kayaknya enak dan saya penyuka keju sih sebenernya jadi sepertinya saya pengen order ini, cuman kalau pak suami gak terlalu suka keju sih jadi nanti mungkin saya yang makan oh no dan nah ini lumpial saya pengen makan yang langsung tinggal lep istilahnya karena pak suami juga sepertinya udah lapar saya beli sedikit saja karena kami habis ini juga mau pergi dan udah saya check out yap tinggal nanti tunggu untuk tersananya datang ke rumah udah tinggal nunggu ya makasih ya pak ya makasih ya pak kesananya sudah datang mari kita unboxing temen-temen ini pesanan pertama kami yang kedua adalah signature nya semarang tadaaa wuuu looks so yummy ini lumpia dan juga resource yang waktu itu kita coba pertama kali enak nah dan enaknya di oleh-oleh semarang omno ini ada yang isinya bisa cuman 3 cuman 5 sesuai kebutuhan jadi gak harus beli yang 10 atau yang besar-besar gitu oke gak usah nunggu lama pas suami sudah lapar pegang kameranya sampai getar-getar yuk kita review temen-temen saya coba cheeseball nya dulu ya kita coba dari buahnya ada mangga ada strawberry hmm buahnya fresh seger terus ini krimnya nih coba kita rasain hmm yummy karakternya kayak es krim vanila temen-temen tapi gak manis maksudnya gak semanis itu yang bikin enak jadi pas kalau sama buah ini jadi semakin seger nah ini main menu nya hmm 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 dalemnya seperti ini hmm ya hmm hmm nah kalau dimakan sama buahnya semakin enak kita coba ya betul enggak ya hmm 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 satu pas ini isi enam piecebrel nya jadi lumayan bisa buat berame-rame ya worth to try sih ini Harganya juga gak terlalu mahal Jadi bikin kenyang juga Yang mungkin lagi gak doyan makan nasi Yang mungkin lagi posen makan mie Bisa juga ini mengenyangkan Karena ada kargo, ada krim Dan juga ada buah-buah Kita lanjut dulu ya teman-teman Alhamdulillah sudah kenyang makan tadi Cheeseball yang satu Udah gak sabar buat nge-review Lumpianya sudah digigit teman-teman Lihat Kayak gimana masah mie Wuh, crispy, kriuk-kriuk Hmm, kedengeran gak? Anget Anget Terus kayaknya besar ya Termasuknya lumpianya ya Isianya komplit Untuk saiznya gak Terlalu kecil Tidak terlalu besar Sedeng, ini pas lumpianya Biasanya kalau lumpianya besar banget Kan agak enak ya Ini pas menurut saya Ukurannya seperti ini Tambah sausnya ya Hmm, kriuknya Hausnya pas Tingkat asamnya ya Pas Kekentalannya? Kekentalannya pas Dan memang Ini dipadukan sama Saus Lumpianya ya Suara Saya jadi kepengen nyoba lumpianya Teman-teman Sebentar ya Lumpia time Saya pakai ini Namanya Daun Daun Bawang muda Bawang muda Oke teman-teman Kita coba Tanpa Cabi Tanpa saus Enak Kita coba Risaunnya Risaunnya Pakai saus ya Hmm 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 Kalau pakai Cabai Mungkin enak Sini Ini Beneran Enak ya Kami habiskan dulu teman-teman Kesimpulannya World to try Alias must try Alias harus dicoba Namanya oleh-oleh Semarang Omno Neruestos Didau America Bawang 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 A Bawang